Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Kesalahan di dalam sholat. Kita sudah menjelaskan kesalahan dalam hal berpakaian, termasuk juga kesalahan karena tidak memasang sutra di depan kita. Sampai berkata, Dari penjelasan yang sudah kita terangkan, jelaslah tentang kesalahan orang yang sholat, tapi tidak memasang sutra di depannya sekalipun aman dari orang yang lewat. Walaupun umpamnya di tengah padang pasir tidak ada orang, atau umpamnya di sebuah ruangan kita mengunci ruangan itu lalu sholat, tetap di depannya harus ada sutra. Tidak ada perbedaan baik di Mekah ataupun di tempat lain tentang hukum sutra ini secara mutlak. Sebagian ahlu ilm mensunahkan agar orang yang sholat memasang sutra ini sedikit ke kanan atau sedikit ke kiri tidak tepat di depannya. Salah satu yang menjelaskan ini adalah Syesoleh al-Fawzan dalam kitab Taudihul Ahkam Syarah Bulu Gul Maram Tidak pas di tengah tapi sedikit ke kanan atau sedikit ke kiri, salah satu alasannya biar tidak ada kesan menyembah kepada sutra itu. Ini tidak ada dalilnya, semuanya boleh sedikit ke kiri, sedikit ke kanan atau pas di tengah-tengah. Tidak perlu khawatir dianggap kita menyembah sutra itu. Sebagaimana tidak perlu khawatir kita sholat menghadap ke Qiblat lalu dianggap menyembah Qiblat. Sebagaimana anggapan orang kafir menganggap umat Islam penyembah ka'abah, penyembah batu yang berupa ka'abah. Karena semua umat Islam menghadap ke sana. Itu anggapan orang kafir karena kebodohan mereka tentang hakikat dari menghadap Qiblat ketika sholat. Kenapa kita menghadap Qiblat karena Allah yang suruh, Allah yang perintahkan. Bukan menyembah Qiblat, menyembah Allah. Maka kalau orang sholat menghadap Qiblat dengan niat menyembah ke Qiblat, musyrik dia. Niat kan menyembah Allah, tapi kenapa menghadap Qiblat? Karena Allah yang perintahkan. Ketika tidak mampu menghadap Qiblat, maka boleh menghadap mana saja. Karena yang kita sembah bukan Qiblat, tapi Allah. Begitu juga kenapa kita harus memasang sutra, bukan menyembah sutra. Tapi menyembah Allah, cuma Allah merintahkan kita memasang sutra melalui lisan Rasul S.A.W. Dari tentang hal itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Nah sekarang, apa itu sutra? Secara bahasa sutra artinya penghalang. Disebut sutra karena menghalangi antara tempat kita dengan orang yang lewat. Jadi kita taruh sutra di depan. Jangan biarkan orang lewat antara kita dengan sutra itu. Jaga. Kalau umpamanya berjalan di belakang sutra, gak apa-apa. Silahkan. Tapi kalau antara kita dengan sutra, halangi. Jadi secara bahasa sutra artinya penghalang. Nah, sekarang ukuran sutra bagaimana? Ukuran sutra yang dipasang atau yang ditempatkan di depan oleh orang yang sholat adalah setinggi sandaran pelana untak. Sebagai mana diterangkan dalam beberapa hadith yang sahih. Pertama hadith dari Talha. Rasul S.A.W. bersabda, Bila salah seorang di antara kalian meletakkan benda di depannya setinggi sandaran pelana untak, silakan sholat. Jangan pedulikan orang yang lewat di belakang pelana untak, apa benda tadi. Hadith ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Itu yang pertama dari Talha. Kedua dari Aisyah S.A.W. berkata Aisyah, Pada waktu perang tabuk ditanya tentang sutra orang yang sholat. Sebagai ukurannya, beliau menjawab seperti sandaran pelana untak. Itu yang kedua. Dan hadith ini pun sama. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ketiga, hadith dari Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu'an. Dia berkata, Al-Rasulullah S.A.W. Telah berkata Rasul S.A.W. Apabila salah seorang diri, antara kamu berdiri untuk sholat, maka dia itu akan terhalang apabila di hadapan dia ada benda setinggi sandaran pelana untak. Kalau di depannya tidak ada benda setinggi sandaran pelana untak, maka sholatnya akan terputus kalau dilewati oleh himar, wanita, atau anjing hitam. Sebagian ulama menyatakan putus itu batal. Kalau umpamanya di hadapan kita ada wanita yang lewat, ketika kita sholat, atau anjing hitam, atau himar, kalau dia terputus, maka batal. Sebagian ulama lagi menyatakan sholatnya sah tapi tidak ada pahala. Hadis tersebut juga sama, dikeluarkan oleh imam muslim dalam kitab suhai muslim dengan sanad yang suh. Nah, itu beberapa hadis bahwa ukuran sutra itu setinggi sandaran pelana untak. Kalau kita naik untak, di atas untak itu ada pelana. Kuda juga adanya. tapi kuda mah tidak ada sandarannya. Karena kuda mah memang ditunggangi untuk dinaiki dengan berlari, tidak harus bersandar. Tapi kalau untak berjalan untuk bersantai, ada kuda yang untak lari untuk balap juga. Tapi untuk umumnya untuk mengangkut penumpang termasuk wanita, itu ada sandarannya. Itu disebut akhiratul rihal atau muakhiratul rihal. Bagaimanakah tinggi dari sandaran pelana untak itu diterangkan oleh para ulama seperti apa yang dijelaskan di dalam penjelasan Al-Tawq, Khotadah, Sufyan Al-Tawri, dan Nafi. Yang riwayatnya dikutip oleh imam Abdul Razak Abdul Razak dalam kitab Al-Musunnaf. Juga imam Ibn Khuzaymah dalam kitab Sahih Ibn Khuzaymah. Juga imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud. Bahwa ukuran tinggi dari sandaran pelana untak adalah setinggi satu ziru. Dan satu ziru itu disebutkan Wa rihal miqdaruhu ziru. Kama surahabihi atak wa qatadah wa thawri' wa nafi' Wa ziru ma baina tarfil mirfaq ila tarfil usb'il wusta' Tinggi sandaran pelana untak satu ziru Seperti yang diterangkan oleh imam Al-Tawq, Khotadah, As-Tawri, dan Nafi' Dan satu ziru itu jarak antara sikut dengan ujung jari tengah. Sikut ini, ujung jari tengah ini. Satu zikut. Satu ziru itu segini. Dan panjangnya adalah kira-kira 46,2 cm. Hampir setengah meter. Setengah meter berapa cm? 50. Ini 46,2 cm. Sekianlah anunya, tingginya. Segini. Makanya kita sangat apresiasi beberapa mesjid menyediakan sutroh. Di sutroh itu terpampang hadith. Cuma sayang, setengah mungkin pendek ya. Setengah apa? Setengah hasta. Di Al-Ukhwah ada tuh. Di res area 88 dari Jakarta ke Indonesia ada tuh. Eh dari Jakarta ke Bandung ada. Saya lihat hanya hiji dua nyempot gitu. Tidak dipakai orang jarang tahu. Pada itu disebut Minas Sunanil Mahjur. Termasuk sunnah nabi yang banyak ditinggalkan orang. Kita harus menghidupkannya kembali. Jadi kira-kira satu hasta atau satu siku. Oleh karena itu pernah nabi SAW sholat di tengah padang pasir. Beliau menancapkan tombak atau anak panah di hadapannya. Lalu sholat dengan menghadapnya. Tentu saja ke arah Qiblat. Menghadap Qiblat. Tapi di depan beliau ditancapkan tombak atau anak panah. Berkata Imam Ibn Khuzaymah rahimahullah ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab sahih Ibn Khuzaymah. Wa dalil min akhbarin nabi SAW. Kalau ada pertanyaan. Dan seukuran pelanak untak itu. Seukuran sandaran pelanak untak itu. Dalam hal tingginya atau lebarnya atau dua-duanya. Pelanak untak itu tingginya ya satu hasta. Jadi bisa disarandean. Bisa disandari. Lebarnya. Tidak ada keterangan tapi yang sederhana lebar. Apakah harus sepanjang dan setinggi dan selebar itu? Kata Ibn Khuzaymah. Dalil dari hadis nabi SAW. Bahwa beliau ketika akan sholat. Menancapkan tombak menunjukkan bahwa seukuran pelanak untak itu maksudnya dalam hal tingginya bukan dalam hal lebarnya. Karena yang namanya tombak pasti kecil ya enggak. Tidak ada tombak yang lebarnya setengah meter. Kumaha atau ngalungkan. Paling digenggam gini blur gitu. Atau gini kan. Pasti dalam hal tingginya bukan dalam hal lebarnya. Lalu beliau pun berkata. Perintah Nabi SAW kepada para sahabat. Kalau salah seorang di antara kalian mau sholat di tengah padang pasir. Tancapkan anak panah. Di depannya. Mengarah ke kibla tancapkan. Maka dengan demikian yang dimaksud bahwa di depan orang yang sholat harus disimpan benda seukuran sandaran pelanak untak maksudnya dalam hal tingginya. Bukan dalam hal tinggi dan lebar bersama-sama. Tidak. Karena yang namanya anak panah pasti kecil. Cuma panjang. Tidak ada anak panah yang lebar terus pondok buntet. Atau gak akan bisa nancep. Tapi pasti panjang kemudian kecil. Dari sinilah maka ukuran. Dari sutroh yang harus kita simpan di depan adalah kira-kira satu hasta hampir setengah meter dalam hal tingginya. Tidak masalah lebarnya segimanapun. Sehingga walaupun kita menancapkan sebatang lidi. Lidi pasti kecil kan? Lebih kecil daripada telunjuk kita. Asal tingginya setenggi. Hasta kita maka dibolehkan. Bolehkah memasang sutroh dengan khat? Khat itu garis. Cuma bikin garis. Nih kalang gitu ya. Jadi nanti orang yang akan lewat gak boleh menginjak garis atau melewati di depan kita. Harus disana sebelakang garis. Tidak boleh. Sebagaimana perkataan Syihmashur Hasan Salman. Tidak boleh. Mengambil sutroh hanya dalam bentuk garis. Padahal dia mampu meletakkan benda disana. Walaupun dalam bentuk tongkat. Atau barang perbekalan. Atau kayu. Atau tanah. Walaupun umpamanya dia harus menumpuk-numpuk batu satu sama lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Salamah bin Al-Aqwa' radiyallahu'an. Salamah ini seorang sahabat. Dia ketika berpergian. Di tengah jalan dia datang waktu sholat. Dia sholatnya dengan menumpuk-numpuk batu. Kemudian menghadap ke batu tersebut. Mengarah ke Qiblat. Sekali lagi ini bukan menyembah batu. Menyembahnya Allah. Tapi dia memang diperintahkan untuk membuat sutroh. Dan perlu dijelaskan bahwa hadis tentang menjadikan garis sebagai sutroh adalah hadis yang ta'if. Ada hadisnya? Ada. Tapi hadis yang ta'if. Kata'ifannya diterangkan Imam Sufyan bin Uyayna. Imam Syafi'i. Imam Al-Baghawi dan yang lain-lain. Imam Ad-Darukuti menyatakan. La yasihu wa liyathbut. Hadis ini tidak sahih dan tidak tetap. Bahkan berkata. Imam As-Sha'fi'i. Lam sunanul harmalah. Wa la yakhutul musalli bayna yadaihi khattan. Illa ayyakuna dhalika fi hadithin thabitin fayat tabi. Tidak boleh orang yang sholat. Membikin garis di depan untuk sutroh. Kecuali kalau memang ada hadisnya yang kuat silahkan ikuti. Tapi tidak ada. Dan ulama-ulama mutaakhirin yang juga menda'ifkan hadis tentang membuat garis untuk sutroh diantara Ibn Salah, Imam Al-Nawawi, Imam Al-Iraqi dan yang lain-lain. Berkata Imam Malik, Al-Khattu Batilun. Garis itu batil. Maksudnya, membuat garis untuk sutroh adalah sesuatu yang batil. Dari sinilah kita mengetahui bahwa wajib kita untuk meletakkan sutroh dan ukuran sutroh minimal satu hasta. Hampir setengah meter. Coba sutroh di kita ukur ada enggak satu hasta? Cukup ya di kita ada. Nah, sekarang bagaimana tentang berjamaah? Sholat berjamaah. Haruskah setiap makmum menetakkan sutroh di depannya? Tentu saja tidak. Karena di depannya sudah ada sutroh berupa apa? Orang, kalau di paling depan ada dinding. Kalau sof kedua ada orang di sof pertama. Nah, sekarang kalau sholat di lapangan. Ada sholat yang dilakukan di lapangan? Ada sholat apa? Sholat in, idul fitri, idul adha. Dahulu sholat khusuf khusuf juga di luar. Sholat istisqa juga minta hujan juga di luar. Tidak di masjid. Ada. Nah, apakah sof yang pertama kan enggak ada dindingnya karena di luar? Harus meletakkan sutroh? Jawabnya tidak. Makmum tidak berkewajiban memasang sutroh. Yang berkewajiban memasang sutroh hanya dua. Pertama, imam. Kedua, orang yang sholat munfarid. Sendiri, baik sholat sunat. Atau kita ada uzur, tidak bisa ke masjid, lalu sholat fardu di rumah. Sendirian. Ya, wajib memasang sutroh. Berkata, saya masyur innal ma'mum la tajibu alai sutroh. Wasutroh tu fi sholatil jama'ah min mas'uliyatil imam. Wa la yatawahamu tawahim anna kulla musollin sutratuhu al musollin ladhi amamahu. Ma'mum tidak wajib masang sutroh. Sutroh dalam sholat berjama'ah hanya kewajiban imam. Jangan ada yang berfikiran. Sutroh bagi ma'mum adalah orang yang di depannya. Jangan juga ada pikiran sutroh bagi ma'mum di sholat awal, dinding masjid. Iya, kalau di masjid. Kalau sholat di luar, sholat pertama tidak ada dinding. Maka tidak perlu. Ini kewajiban imam. Seandainya ma'mum di depan sholatnya ada yang lewat. Karena keperluan tidak wajib untuk dicegah dan ditahan. Suka ada enggak orang yang lewat di depan kita sebagai ma'mum ketika sholat? Iya ada. Mungkin yang batal. Di depan batal, kemudian dia keluar. Kalau enggak boleh lewat di depan ma'mum, enggak bisa keluar dia. Kalau batalnya hanya batal saja, enggak masalah. Tapi kalau kebelet gitu, sudah nonton. Sudah ada di ujung. Terus ini tetap di sana bahaya, bisa meledak. Dia keluar. Enggak apa lewat di hadapan orang yang sholat sebagai ma'mum. Yang tidak boleh adalah lewat di depan imam. Dan ada hadis yang menjelaskan ini. Dari Ibn Abbas RA. Berkata Ibn Abbas, Kata Ibn Abbas, Saat itu Rasulullah SAW sedang di Arofah, sedang sholat bersama para sahabat. Di Arofah itu, di tempat terbuka, tidak ada bangunan. Sampai sekarang di Arofah tidak ada bangunan. Nanti kalau musim haji, baru dibikin tenda-tendak dadakan. Tapi kalau sekarang tidak ada bangunan. Kecuali bangunan WC ada. Pohon-pohon sudah ada. Dulu tidak ada WC, tidak ada pohon. Tendak juga dadakan. Dan dibikin hanya khusus untuk kepentingan wukuf di Arofah pada waktu haji. Jadi zaman Nabi tidak ada bangunan apa-apa. Nah, oleh karena itu, di tempat terbuka, Rasul sedang sholat dan para sahabat, kami lewat di depan sebagian sof, dengan untaknya. Lalu kami turun dari untak, dan kami biarkan untaknya tertangu. Apa? Apa bahasa Indonesia? Menderum, berderum. Ya untak, diemlah, gitu-nya. Dibiarkan. Lalu kami masuk ke dalam sholat bersama Rasulullah SAW, dan Nabi SAW, tidak mengatakan apapun seusai sholat. Tidak disalahkan, tidak ditegur. Kenapa kamu lewat di hadapan orang yang sholat? Tidak. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh imam muslim dalam kitab sahih muslim. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari, dalam kitab sahihnya, Annal atan marratz bayna yadai ba'di sofil awwal. Bahwa untak itu lewat di hadapan sof yang pertama. Ibnu Abbas dan Fadol, dua-duanya, lewat dengan himar betina, atau keledai betina, di depan sof yang pertama. Tidak ada teguran dari Nabi, dari para sahabat, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, termasuk Nabi SAW. Menunjukkan apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dan Fadol ini tidak salah. Kalau salah mah pasti ditegur atau diingkar. Mungkin ada yang bertanya, oh mungkin Nabi tidak tahu. Karena di belakang Nabi, di hadapan sof pertama, berarti Nabi tidak tahu. Makanya tidak ditegur. Mungkin ada yang ngomong begitu, dibantah. Nabi tahu. Walaupun Nabi SAW tidak melihat ke belakang, Nabi mengetahui kondisi makmum di belakang, bahkan sampai kekhusuannya, rukuk sujudnya, Nabi tahu. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Dan ini salah satu mu'jizat beliau. Sebagaimana diterangkan di dalam hadith yang sahih riwayat Ibn Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi menyatakan, hal tarawna qiblati, hahuna, fa wallahi, la yakhfa alaya khusyukum, wala ruku'ukum, inni la arakum mi wara'i zahri. Kata Nabi SAW, kalian melihat kiblatku disini? Demi Allah, tidak tersembunyi bagiku sedikit pun. kekhusuan kalian atau ruku'uk kalian atau sujud kalian, aku bisa melihat kalian semua di belakang punggungku. Jadi walaupun Nabi menghadap ke depan, beliau tahu bagaimana ruku'uk sujudnya, para sahabat berdirinya, para sahabat termasuk khusyuk tidak. Ya beliau tahu itu. Melihat. Ini salah satu mu'jizat beliau. Walaupun tidak ada mata di punggungnya, tapi beliau menyatakan, Demi Allah pakai-pakai sumpah, fa wallahi, la yakhfa alaya khusyukum, wala ruku'ukum, inni la arakum mi wara'i zahri. Demi Allah. Tidak tersembunyi itu, tidak samar. Ruku'uk kalian, sujud kalian, khusyuk kalian, aku pasti benar-benar melihat kalian di balik punggungku. Maka kalau ada yang lewat, seperti Ibn Abbas, pasti tahu, dan beliau membiarkan. Berkata Imam Ibn Abdul Bar, rahimahullah, ketika menarangkan hal ini. Kata beliau hadith Ibn Abbas, khada, ya khusyuk, hadith Abi Sa'id, hadith Ibn Abbas ini, mengkhususkan hadith Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri umum. Abu Sa'id Al-Khudri itu menerangkan, apabila, kalau seorang di antara kalian sholat, jangan biarkan seorang pun lewat di depanmu. Kalau ada yang lewat, tahan. Kalau ada yang lewat, tahan. Hadith ini umum, dihususkan oleh hadith Ibn Abbas, yang menunjukkan, kalau, yang lewat itu di depan makmum, biarkan. sehingga, keharusan menahan orang yang lewat, hanya bagi imam dan munfarid. Ada pun bagi makmum, biarkan orang lewat. Tidak perlu dicegah. Berkata Imam Ibn Abbas, wahada kullu la khilafah fihi bain ulama. Ini semua tidak ada ikhtilaf, sedikit pun di kalangan para ulama. Dari sinilah kita menyatakan, bahwa sholat berjamaah, dianggap satu sholat, walaupun jumlahnya banyak. Tidak dianggap, saat sholat berjamaah itu, ada beberapa sholat, ada imam, ada makmum, ada berapa puluh, berapa ratus, enggak. Itu satu sholat. Makanya cukup dengan satu, satu sutroh, yaitu di depan imam. Sekarang bagaimana kalau imamnya tidak pakai sutroh? Karena ketidaktahuan kan banyaknya. Bagaimana kalau imamnya tidak pakai sutroh? Apakah makmum harus mengambil sutroh? Tidak. Apabila imam tidak mengambil sutroh, dia yang salah. Dan kesalahan imam ini tidak berarti wajib bagi makmum mengambil sutroh masing-masing dan tidak wajib bagi makmum menahan orang yang akan lewat di hadapannya. Jadi itu kesalahan imam saja. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang masbuk? Orang berjamaah masbuk. Telat satu atau dua rokaat. Begitu imam salam, dia berdiri lagi. Menambah rokaat yang kurang. Orang di depannya bubar. Apa yang harus dia lakukan? Berkata imam malik, rahimahullahu ta'ala, kata imam malik, Tidak apa-apa, orang yang sholat bergeser, seusai salamnya imam, ke tiang yang terdekat, baik maju ke depan, geser ke kanan, geser ke kiri, mundur sedikit ke belakang. Untuk mencari sutroh, bila dekat, bila sutroh yang ada jauh, maka tetaplah dia berdiri di tempatnya, tanpa sutroh. Tapi dia harus menjaga setiap orang yang lewat sebisa mungkin. Pas ada lewat, jaga. Pas ada yang lewat, jaga. Kalau lewatnya di sana dua meter, maju? Enggak, enggak perlu, biarkan saja. Ini mah yang kejangkau saja. Kalau musidnya besar, seperti musid agung, seperti umpam musid al-Ukhwah di Bandung, kita sholat di tengah-tengah, kebahagiaannya, pas imam salam, di depan kita bubar, enggak ada sutroh, ya sudah. Berdirilah di sana, dan cegahlah orang-orang yang akan lewat. Itulah beberapa keterangan tentang sutroh, termasuk ukurannya, ya. Walhasil, kesimpulnya, sutroh adalah kewajiban bagi imam dan munfarid. Tinggi sutroh, satu hasta, enggak apa-apa, lebarnya segimanapun, mau lebar, mau kecil, yang penting tingginya sekian, boleh sutroh itu diletakkan tepat di depannya, boleh agak sedikit ke kiri, agak sedikit ke kanan, dan apabila sutrohnya umpamah yang di hadapan kita tidak ada, baik orang yang pergi, atau kita sudah nyimpan sutroh, ada yang ngambil, maka boleh kita bergeser sedikit, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, yang dekat dengan kita. Kalau di sana ada sutroh, baik berupa orang lagi duduk, atau tiang, atau apapun. Yang apabila tidak ada, tetaplah sholat di sana, tanpa harus melangkah, ya. Inilah keterangan sutroh, dan cukup sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Sultan dari Mergasi. Apabila ketika sholat berjamaah, imam tersebut dilewati anjing hitam, apakah imam dan makmumnya batal, atau imamnya? Sayyid barakallahu wabarakatuh. Sholatnya di mana? Masa di masjid ada anjing hitam, ada juga kucing hitam. Ya, kak, anggaplah sholat di luar waktu sholat ini, gitu ya. Hadis tadi, Yaqtun sholat al-himar wal-mar'ah wa kalbul aswad. Sholat seseorang terputus. Oleh apa? Oleh tiga. Oleh Himar, Himar itu keledai. Kedua oleh wanita yang sudah haid, sudah balik. Ketiga oleh anjing hitam. Nah, tadi sudah diterangkan para ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Yang dimaksud yaqtau, ada yang menyatakan batal, sehingga dia harus mengulang. Kedua, ada yang menyatakan tidak batal, tapi habis pahalanya. Dan itu karena kesalahan si orang itu tidak mencegah lewatnya anjing. Maka wajib dicegah. Jangankan anjing itu, kalau selain tiga ini, selain tiga ini, apa yang lewat? Anak kecil, yang lewat kambing, yang lewat kucing. Gitu ya. Tetap dicegah? Ya, tetap dicegah. Sampai Nabi sholat lusam pernah, ketika sholat, ada kambing mau lewat, ditahan. Si kambing itu tidak mengerti. Kekehwe. Sampai Nabi maju. Akhir dan membiarkan si kambing lewat di belakang. Nah, kalau yang lewat itu, selain tiga hal tadi, tetap dicegah, tapi ketika lewat, tidak memutuskan sholat. Maksudnya, pertama mungkin sholatnya tidak batal, yang kedua, sholatnya tidak seluruh pahalanya berkurang. Tapi berkurang? Iya, berkurang. Pahala dari sholat kita berkurang, apabila membiarkan ada yang lewat. Termasuk anak kecil, iya anak kecil juga cegah. Anak kecil kan, belum mengerti apa-apa. Eh, kambing apa lagi, belum mengerti. Tetapi oleh Nabi, sholat lusam tetap dijaga, supaya tidak lewat. Tapi kalau ke-keh lewat, ya enggak masalah. Tapi berkurang, ya berkurang. Nah, sekarang, kalau umpamanya ini, umpamanya, kita mau mencegah, tapi tegaburu. Lagi sholat, anjing itu berpetumpat, tarik. Oleh kita tegabiringi. Apa tegabiringi? Tidak ter, terbiringi. Tidak ter, tidak terketahui. Lagi khusus, malam-malam. Tiba-tiba itu, perbet, uluh, tegab-segah. Mungkin begitu? Mungkin. Anjing, hitam, larinya, kenceng apa? Pelan. Ya kenceng lah. Perbet. Kita bisa kekejar itu. Kecepatannya bisa lebih cepat, daripada, lari, sprinter tercepat, di dunia. Alah sama anjing. Jadi tidak, tidak tercegah. Apakah sholatnya putus? Ulama ikhtilaf. Pertama, tidak putus, karena bukan kesalahan dia. Karena bukan, kelalayan. Mau mencegah, tapi tidak, terburu. Langsung, luh gitu. Kan tidak mungkin. Eh lewat lagi, mau saya cegah. Tidak mungkin. Biarkan saja. Maka, karena bukan, kelalayan, kesalahan dia, maka tetap, tetap lah, teruskan sholatnya, dan tidak batal, dan tidak terputus. Yang terputus adalah, apabila ada anjingnya, jalan kaki. Jalan kaki anjing itu, cepat apa lambat? Ya lambat ya. Yang cepat itu lari. Pas mau, lewat, kita, cegah gitu. Kita cegah, Sugante tidak ada itu. Maka, dia akan mengambil jalan lain. Tapi kalau pas mau lewat, ah biarkan. Lalu lewat di depan sholat. Itu kesalahan. Keliruan. Dan kesalahan itu, terhukum. Itu yang dimaksud dengan, putusnya sholat. Apakah si imam itu, wajib membatalkan, dan mengulang sholatnya kembali, dan bagaimana si makmum? Wallahu'alam. Ini belum pernah kejadian, tapi, menurut pendapat yang kedua, sholatnya tetap sah, kan tapi hilang. Pahalanya, lanjutkan saja sholatnya. Makmum tetap dapat pahala utuh. Imam itu memimpin sholat kalian, bila mereka benar, pahala bagi mereka, pahala bagi makmum. Tapi, kalau imam salah, pahala bagi kalian, sebagai makmum, dan dosa atas imam. Allahu'ala. Apabila seorang sedang sholat, lalu terjadi hal, yang bisa membahayakan, seperti tsunami atau gumpa. Apakah boleh seorang itu, kabur atau tetap sholat? Kabur? Ulangi, apabila sedang sholat. Terus ada yang? Membahayakan. Bolehnya orang, kabur. gitu? Iya, contohnya, maksudnya mungkin bukan kabur. Membatalkan sholatnya. Umpamanya nih, kita sedang sholat berjamah. Atau mungkin sholat sendirian, sholat sendirian. Di rumah ada anak kecil, umpamanya baru ngerondang. Terus, terlihat, menuju kompor. Kompornya di bawah. Anak kecil gak tahu, itu berbahaya. Kita sedang sholat. Apa kita biarkan? Tidak, tidak boleh kita biarkan. Kalau dibiarkan, anak itu celaka. Maka, kita melangkah, mengambil anak itu, dan menyelamatkannya. Boleh, umpamanya, mematikan kompor. Tanpa harus membatalkan sholat, bila, perbuatan itu, tidak, melakukan hal-hal, yang membatalkan sholat. Seperti arahnya, di depan kiblat. Kemudian, langkahnya, hanya, tiga, empat langkah. dan mematikannya, tidak harus berbicara. Maka, ambil, geser, ke tempat yang aman, kemudian, kita lanjutkan sholat. Kembali ke tempat sholat semula. Tanpa membelakangi kiblat. Tapi kalau perbuatan itu harus melakukan hal yang membatalkan sholat seperti membelakangi kiblat, di kiri, kanan, atau bahkan di belakang. batalkan sholat kita. Batalkan sholat kita dan ulangi lagi nanti. Ya. Ya. Umpamanya, kita lagi sholat berjamaah di masjid. Di luar, tiba-tiba ada anak ngagawa, nangis. Ternyata main sepeda, umpamanya, kemudian, jatuh berdarah-darah. Batalkan sholat. Ambil tangan ini sampai masalahnya urusan nyawa. Kalau enggak segera bisa mati atau terluka parah kehabisan darah, umpamanya. Batalkan sholat. Walaupun, umpamanya harus ke rumah sakit atau ke dokter. Walaupun waktu sholatnya lewat, pas mau maghrib, umpamanya. Sedang sholat maghrib, ada anak, celaka, ada orang lain, kita batalkan sholat. Bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit. Walaupun nanti waktu maghrib habis. Ya, apa-apa di jamaah dengan isya. Karena ada udhur syarat. Dibolehkan. Kalau seperti itu. Jadi kalau mencegahnya tanpa membatalkan sholat, jangan batalkan sholat. Tapi kalau mencegahnya, harus membatalkan sholat, batalkan. Yang menjadi dalil adalah, Nabi selalu menyatakan, apabila kamu sedang sholat, lalu ada ular, bunuhlah ular itu. Tanpa membatalkan sholatnya. Membunuh ular, pasti harus melakukan gerakan-gerakan, di luar gerakan sholat. Ya, mungkin mengambil sapu, mengambil kayu, pas ada unar-unar, tanpa membatalkan sholatnya. Tanpa membelakai kibla, tanpa ngomong. Kalau umpam, mati kamu. Batal sholat. Yang ngomong, mati kamu. Dan belum tentu, sekali pukul, kena ya enggak? Dan belum tentu, sekali kena, langsung mati. Jadi, sampai mati, udah. Kenapa enggak? Biarkan dulu, selesaikan sholat, nanti setelah sholat, baru dibunuh. Eh, keburu matuk orang nanti. Keburu ada orang yang celaka. Maka enggak apa-apa. Kalau umpamanya harus membatalkan sholat, karena umpamanya larinya ke belakang, dan kita tidak bisa mundur, kalau mundur ke injek, malah kita yang dipatuk. Maka batalkan sholat. Nanti setelah membunuh ular itu, barulah kita memulai lagi sholat kita. Ya. Wallahu'alam sawab. Sudah jadil sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.